Kalau misalnya seorang punya harta banyak, dia harus belajar menghabiskan hartanya untuk di jalan Allah gitu atau gimana? Oh iya, kan Nabi SAW bersabda ni'amal ma'lul soleh, sebaik wakarta itu ketika di tangan orang soleh, karena kalau di tangan orang soleh itu enak tuh, itu akan ngalir, disumbangin, bantu orang miskin, bantu anak yatim, lalu masukin ke dunia dakwah, lalu bantu masjid dan seterusnya. Tapi memang itu penting ya, karena dalam surat fustilat juga kan Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ وَقَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَا الْمُسْلِمِينَ Ucapan mana lagi yang lebih baik, atau kalau bahasa ini, bidang mana lagi yang lebih baik, narasi mana lagi yang lebih baik, dibanding narasi dakwah. مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهُ Dibanding narasi dakwah, وَعَمِلَ صَلِحًا Dan amal soleh, dan وَقَالَ إِنَّنِ مِنَا الْمُسْلِمِينَ Dan sebuah deklar bahwa kita seorang muslim. Jadi gak ada bidang yang lebih baik, kecuali bidang dakwah, kata Allah SWT. Karena di bidang itulah para orang-orang terbaik itu turun. Para nabi dan rasul itu orang-orang, manusia-manusia terbaik sepanjang masa. Mereka berkecimpung di bidang dakwah. Mengajak orang kebaikan, mengingatkan orang, terus masuk surga barang-barang, itu gak ada yang lebih bagus dari itu. Jadi salah satu bidang yang bisa kita fokuskan ketika kita diuji dengan harta, diuji dengan tahta, itu adalah mengalokasikan ke sana. Itu salah satunya. Dan itu kan dakwah luas ya, bisa masuk ke anak-anak yatim, terus fakir miskin. Dan terkadang kita berusaha menyelamatkan kehidupan duniawi seseorang, tapi lupa menyelamatkan kehidupan akhirat seseorang. Kan gitu kan? Terkadang kita fokus, menghilangkan kelaparan dari perut seseorang, tapi lupa untuk memasukkan iman ke dalam hati seseorang. Padahal the worst case dari kelaparan adalah kematian. The worst case dari ketidakadaan iman dalam hati seseorang adalah siksa yang tidak ada kata akhir di akhirat kelak itu. Masya Allah. Ya juga benar. Jadi orang harus dibenari dulu, dibantu sama kita. Iya, Bistar. Nah, membentukkan iman. Dan salah satunya, kalau kita punya harta, kita bisa melakukan hal itu kan? Jadi kalau ada misalnya saudara-saudara kita mau bikin seminar, kan banyak itu seminar cara cepat kaya, cara kaya, ya seperti apapun itulah ya. Sekarang itu kita harus bikin seminar maksudnya nih, hati-hati kaya mendadak. Iya benar, persiapan menuju kaya, kursus. Jadi karena kalau kita diusaha ini, poin-poinnya itu jelas banget ya, hati-hati gitu. Karena kan itu bisa jadi jebakan kita untuk menjegal kita menuju kampung akhirat kita gitu ya. Dan apa namanya, ternyata harta-harta tadi itu bisa kita olah, kita atur untuk menjadi bekal perjalanan kita nanti menuju surga. Surga, kuncinya adalah belajar dan tahu ilmunya. Jadi kita paham gitu ya, Stade. Iya. Orangulofikum.